Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sertifikat elektronik, utamanya tentang landasan hukum, kemudian juga tentang blok data buku tanah elektronik, kemudian tentang nomor identifikasi bidang tanah, dan contoh model sertifikat elektronik. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang landasan hukum bagi proses penerbitan sertifikat elektronik. Kita coba secara bertahap tunjukkan beberapa peraturan menteri yang diterbitkan dari mulai tahun 2019, kemudian tahun 2020, dan juga ada yang tahun 2023. Jika kita melihat beberapa ketentuan ini, kita bisa melihat bahwa untuk proses layanan elektronik ini secara bertahap dari mulai tahun 2019 dengan adanya Permen ATR Garis Bering KBPN nomor 3 tahun 2019 tentang penerapan tanah tangan elektronik. Dan selanjutnya ada peraturan menteri ATR Garis Bering KBPN nomor 7 tahun 2019 yang di dalamnya juga ada terkait dengan sertifikat elektronik. Kemudian dengan adanya Permen ATR Garis Bering KBPN nomor 9 tahun 2019 juga disampaikan tentang pelayanan hak tanggungan secara elektronik. Jadi tahun 2019 kita sudah mulai pelayanan hak tanggungan secara elektronik. Jadi sistemnya sudah elektronik di mana di dalamnya ada dokumen elektronik, mekanisme pelayanan hak tanggungan dan terintegrasi secara elektronik. Kemudian penundaan layanan dan validasi seluruh data tekstual dan data digital dalam KKP. Selanjutnya di tahun 2020 ada peraturan menteri ATR Garis Bering KBPN nomor 19 tahun 2020 itu tentang layanan informasi pertanahan secara elektronik. Dan Juknis nomor 3 Garis Bering Juknis Garis Datar AK.02 Garis Bering 4 Romawi tahun 2022 Di dalamnya diatur tentang alur permohonan pengecekan dan SKPT kemudian layanan informasi secara elektronik dapat pula dilayani dari loket kantor pertanahan kemudian ada peratinjau dan validasi oleh petugas kantor pertanahan dan ada pelimpahan kewenangan teratangan elektronik. Selanjutnya dengan adanya Permen ATR Garis Bering KBPN nomor 3 tahun 2023 itu tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaptaran tanah tadi sini sudah diatur tentang penggunaan sistem elektronik dalam kegiatan pendaptaran tanah kemudian dokumen elektronik dalam kegiatan pendaptaran tanah dokumen elektronik hasil alih media dan edisi sertifikat elektronik dan inilah yang menjadi randasan dokum untuk layanan elektronik atau transformasi digital terkait dengan sertifikat elektronik Kita lanjutkan tentang konsep dasar buku tanah tentunya kita mengenal dengan adanya buku tanah itu sebelumnya merupakan buku tanah yang merupakan buku yang disimpan di kantor penerahan sebagai basis data jadi disimpan jika nanti ada pengecekan maka buku tanah yang menjadi acuannya jadi ketika terbit sertifikat sertifikat ak-atastan yang diberikan kepada pemohon atau pemilik tanah dan di kantor penerahan disimpan buku tanah sehingga nanti bisa dilihat atau dicocokkan jika nanti ada proses pemeliharaan data pertanahan atau ada proses peralihan dan dengan adanya sertifikat elektronik tentunya perlu juga ada buku tanah namun buku tanahnya adalah buku tanah elektronik jadi untuk pemohon atau pemilik bidang tanah diberikan sertifikat elektronik yang berupa file sertifikat elektronik yang di dalamnya ada QR kode dan ada kodenya kemudian diberikan juga sertifikat yang dicetak tapi hanya satu lembar satu lembar ada dua halaman halaman depan dan halaman belakang di halaman depan informasi tentang siapa pemiliknya kemudian juga di dalamnya juga ada beberapa informasi terkait dengan data tekstual kemudian di halaman dua untuk surat ukurnya bagaimana dengan buku tanah elektronik disini saya tunjukkan konsep dasar proses buku tanah elektronik secara sederhana disini digambarkan melalui diagram berikut dimana database diakses melalui aplikasi validasi untuk memastikan persentase validitas data 100% selanjutnya data akan diproses melalui seranggaian aplikasi buku tanah elektronik dan disimpan pada blok data jadi disini ada blok data ada database kemudian ada sistem KKP jadi komputerisasi disini untuk membuka melihat dan jika ada kegiatan dalam proses pendapteran tanah sistem ini yang akan membantu memprosesnya kemudian juga ada aplikasi validasi jadi memvalidasi selanjutnya ada blok data nah di blok data ini disimpanlah buku tanah elektronik kalau yang sebelumnya buku tanah analog atau manual ada bukunya kalau ini buku tanah elektronik jadi secara elektronik disimpan di dalamnya ada informasi-informasi yang membuat tentang proses-proses di dalam kegiatan pendapteran tanah dan juga peralihannya kemudian diterbitkan sertifikat elektroniknya dan juga dalam lembar pengesahannya nah disini saya tunjukkan juga blok data sebagai buku tanah jadi blok data sebagai buku tanah tentunya ada informasi di dalamnya untuk prosesnya jadi proses di kita daftaran tanah tentu ada tahapan-tahapan ada langkah-langkahnya kalau yang sebelumnya menggunakan daftar isian daftar isian kalau untuk yang sertifikat elektronik sudah menggunakan proses secara sistem jadi disini ada beberapa kode beberapa data dan data ini disimpan dalam satu blok data jadi buku tanahnya seperti ini jadi ketika nanti ada pengecekan tentunya akan mengarah juga ke informasi yang disimpan di dalam blok data ini dan ini disimpan di dalam database dan database ini juga disimpan secara aman sehingga jika terjadi permasalahan kalau dulu ketika torsnya terbakar atau juga misalnya ada musibah jalan alam buku tanahnya terbakar atau basah hilang semuanya yang menjadi basis datanya tapi kalau untuk yang blok data sertifikat elektronik tentunya selama masih tersimpan di dalam blok data bisa kita cek bisa kita lihat kemudian yang perlu dijelaskan juga disini adanya ketentuan tentang nomor identifikasi bidang tanah kalau sebelumnya kita mengacu kepada nomor hak di dalam nomor hak tersebut juga disesuaikan dengan wilayahnya di wilayah mana di desa mana keurahan mana lihat di ketentuan pasal 13 di Permen Ater tersebut di KWPN nomor 3 tahun 2023 di pasal 13 di ayat 1 disini disampaikan bahwa setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diberi nomor identifikasi bidang tanah dan di ayat 2 nomor identifikasi bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari 14 digit yaitu 2 digit pertama merupakan kode provinsi 2 digit berikutnya merupakan kode kabupaten atau kota 9 digit berikutnya merupakan nomor bidang tanah 1 digit terakhir merupakan keterangan indeks letak bidang tanah dengan ketentuan angka 0 untuk bidang tanah pada permukaan bidang tanah angka 1 untuk ruang atas tanah angka 2 untuk ruang bawah tanah angka 3 untuk satuan rumah susun angka 4 untuk bidang di atas bidang permukaan tanah angka 5 untuk ruang pada ruang atas tanah dan angka 6 untuk ruang pada ruang bawah tanah Ayat 3, nomor identifikasi bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan nomor unik yang tidak dapat diubah dan hanya dapat dimatikan Di ayat 4, nomor identifikasi bidang tanah yang dimatikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam hal Proses pemecahan atau penggabungan bidang tanah, bidang tanah mustah atau tidak sesuai atau tidak diberikan lagi dalam tata usaha pendaftaran tanah Di dalam sertifikat elektronik tidak lagi mengenal nomor sertifikat, jadi semua penyebutan berdasarkan NIB NIB ini unik sehingga satu bidang tanah hanya memiliki satu NIB Contohnya dulu di sertifikat yang manual, dituliskan sertifikat hak milik nomor 10 Kelurahan Menteng contohnya Dan untuk ini sertifikat elektronik langsung disebutkan bidang hak milik NIB nomor sekian Kemudian NIB tidak pernah berubah sepanjang bidang tanah tersebut masih hidup Ini contoh surat doku dan sertifikat elektronik, jadi yang kiri informasi jenis haknya NIB-nya Kemudian bidang tanahnya, kemudian informasi tentang pemegang haknya, batasan dan keundangan serta catatan pendaftarannya Sementara untuk halaman 2, letak bidang tanah Kemudian ada QR kode dan QR kode ini hanya dapat dibuka dengan menggunakan aplikasi sentuh tanahku Kemudian ini adalah contoh sertifikat elektronik yang sudah dicetak Ada belangkonya belangko khusus, ini halaman pertama, sebelah kiri ini halaman kedua, yang sebelah kanan Dan tentunya dengan kertas yang khusus, ada pengamannya, dan juga dicetak dengan printer khusus Dan juga ada kode, kode yang memang disiapkan untuk belangko dan juga penerbitannya Sehingga kita bisa cek dari QR kodenya Contohnya, QR kode bisa dicek langsung oleh pemiliknya Mempunyai aplikasi sentuh tanahku dan juga bisa dibuka oleh orang lain yang memiliki aplikasi sentuh tanahku Dan jika dibuka oleh orang yang memiliki aplikasi atau memiliki akun sentuh tanahku Maka akan muncul di situ, QR kode ini dibuka oleh siapa, kemudian kapan waktunya Sehingga ketika kita melihat seperti ini, kita bisa yakin bahwa QR kode ini memang unik Dan hanya dibuka oleh aplikasi sentuh tanahku, tentunya oleh pemilik akunnya Dan kita juga bisa menggaptarkan diri kita untuk memiliki akun sentuh tanahku Dan di dalam aplikasi sentuh tanahku juga dapat kita melihat beberapa informasi-informasi lainnya Sementara itu yang bisa saya sampaikan Dan terima kasih pada semuanya Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh